Wa inna ilaihi roji'un Kita akan pulang kepada Allah Nggak ada yang senang? Takut ya? Karena antum datang ke Allah pakai amal Makanya takut Orang nggak masuk sorga dengan amalnya Nggak ada orang masuk sorga dengan hafalannya Allah tidak berlaku padanya tempat, ruang, dan waktu Maka Allah tidak bisa diingat pakai ini Itu sebabnya orang belajar ilmu-ilmu kebatinan gila Di akhir zaman Banyak kebohongan-kebohongan Yang jujur dianggap bohong Yang bohong dianggap jujur Yang alim dianggap jahil Yang jahil dianggap alim Allahumma salli wa sallim Mubarik ala Sayyidina Muhammad Jazallahu anka ya Rasulullah Fima jazallahu nabiyan al-ummatih Amin Yang saya ta'zimi Ketua PCNU Bekasi Betul Bekasi ini Pak? Kota Bekasi Dikit lagi Jakarta Kota Bekasi Ada kebobatan juga? Dua belas tadi Kayak umat nabi Musa Jangan-jangan sifatnya kayak umat nabi Musa lagi Ya Allah Yahfaz Kiai Haji Madinah Madinah udah pindah kesini Maka orang gak sama lagi Madinah Al-Qunawaroh Barakallah fi hayatikum Amin Pak Sekjen Pak CNU Pak Kiai Haji Luqman Hakim Sesuai dengan namanya Ja'alhu Allah minal hukama Amin Ra'i Suriyah Guru kita bersama Abu Ya Kiai Haji Mir'an Samsuri Mata Allah fi hayati Ya Izin Pak Kiai Ini anak muda kurang ajar duduk di atas Dipaksa duduk Pak Kiai Mohon doanya berkahnya selalu Ya Dan Ketua LD PCNU Kota Bekasi Haji Daud Hendi Ismail Semoga Urusan dakwahnya Dibesarkan syiarnya Allah Jangan lupa selalu Silaturahmi kepada Kiai Kiai Karena doa-doa mereka mahal Walaupun dikata-katain Terima aja ya Dai itu Biasa diceramain orang Diceramain gak mau Bener Pak Kiai Kurik Sohe kan kita da'i Jadi kita Dan ayah anda Kiai Haji Nawawi Sohibul baik Beliau ini lembut sekali Kalau ngomong Dan awet muda Saya 35 Mau masuk 36 Muka saya udah tua Tapi beliau 70 Wajahnya masih kayak 40 Alhamdulillah Semoga berkah Ayah anda Dan wabil khusus Semua Pejuang-pejuang Aswajar Yang memilih harakahnya Harakah Nahdhatul ulama Semoga Dalam kolbunya Ada nahdhat Kebangkitan yang sebenarnya Nahdhat kebangkitan Ulama' Ulama' Artinya orang yang takut Yang kenal Allah Maka kebangkitan ini Harus didasarkan Kepada ma'rifatullah Karena khasyah Takut kepada Allah Hanya dimunculkan Dari kenal Ma'rifatullah Dan kita dari kecil Sudah mendengar Para Kiai mengatakan Awaluddin ma'rifatullah Awal beragama Yang kenal Allah dulu Awal beragama Bukan belajar Nahusorob Bukan belajar Alfiyat Bukan belajar Baca Quran Bukan Awal agama Kenal Allah Ini kita Anak-anak diajarin Berirama Baca Quran Itu nanti Cukuplah Ustaz Saiful tadi Yang suaranya bagus Gak bisa Untuknya ingin suara dia Jadi Saya tadi Bingung Ini mau cara Apa Sampai kiri Saya Kiai semua Tawasulan dulu Amal Hadratu Syekh Hashim Ash'ari Pesan beliau Dikata Nahdoh dan ulama Kata Nahdoh dan ulama Bahwa Nahdotul ulama Itu Nahdotul ma'arif Maka bernamalah Madrasah Madrasahnya LP ma'arif Karena disitulah Nahdoh Bukan pada Hizib Siasi Bukan pada Partai Politik Partai Politik Itu Otomatik Ya karena Orang kita ini Orang santai Maka Nahdohnya Sekarang Santuy Ya Santuy Orang Duh dulu Buat lembaga Zakat Kita baru buat Bener Mu'alaf Namanya Tapi daripada Gak semua sekali Lumayan Lumayan Saya dulu Pernah di lembaga Zakat Dan kita Mengerti Banyak hal-hal Yang norak Di kalangan Lembaga Zakat Buat iklan Mari Selamatkan dirimu Dunia akhirat Itu norak Itu namanya Ya Kalau buat iklan Itu yang Yang elegan Yang gak malu-maluin Jangan eksploitasi Orang susah Foto-foto orang susah Orang cacat Jangan Gak usah Buat saja prestasi Munculkan Bikin orang percaya Namanya Trust Building Bangun Kepercayaan Yang kita sebut Psychotunas Kepercayaan orang Kepada kita itu Yang dibangun Ya Jadi juga Gak usah nanti Datang ke rumah Orang yang rumahnya Peot Terus difoto Dijadikan di bahan Proposal Jangan Itu norak Namanya Bergerak Itu yang Elegan Nahdotul ulama Ini Muncul dan lahirnya Hampir bersamaan Dengan semua Pergerakan Yang ada di dunia Pergerakan Islam Ikhwan muslimin Itu muncul di Mesir Diperkirakan Tahun Yang sama 20 Sampai 26 1920 Sampai 1926 Tidak ada kata Ittifa Jemaat tablih Sama 1920an Yang lebih awal Itu Muhammadiyah 1912 Belas Tapi waktu itu Muhammadiyah Main U Sama-sama kunut Sama-sama kunut Dulu Torawihnya Masih 20 Rokat Doa berjamahnya Masih sama Jadi NU Muhammadiyah Dulu belum ada Pergerakan Seperti sekarang Tapi itu Rahmat Allah Berbeda Itu Rahmat Allah Ada kelompok lagi Muncul Kelompok Salafi Wahabi Di Saudi Itu Setelah Untuknya Turki Usmani Terjadi kebangkitan Mereka yang ketiga kali Jadi mereka Udah gagal dua kali Bangkit ketiga kali 19 Berapa tadi 24 Mereka bangkit Disana Berarti Pergerakan ini Semuanya bareng Sama HTI Itu lebih belakangan Setelah Kemerdekaan Indonesia Mereka baru muncul Hizbut Tahrir Tapi Karena memang Watak kita Seneng barang Impor Pemikiran Impor Kayaknya Impor-impor Lebih asik Daripada Kaum sarungan Padahal Sarung kita ini Juga diimpor Modelnya Dari Yaman Kan orang Yaman Yang suka Orang Yaman Dari mana Pakai sarung Dari Rasulullah Bener ya Suka yang impor-impor Baju impor Seneng Sarung impor Kopi yang impor Dari Cina Istri impor juga Belum Uzbek Uzbekistan Rokok juga Sama Tasbih juga Semuanya kita Impor Apa yang asli Orisinal dari kita Salah satu yang Orisinal dari kita Adalah Nahdlatul Ulama Ya di luar Ada Muhammad Ada Persis Itu orisinal Tinggal milih Ini kan Hadiah dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau di Jawa Barat Ada Matali Wala Anwar Saya teliti Akidah semua Kelompok ini Yang belum Saya bisa deteksi Cuma satu Persis Semuanya sama Semuanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Namun Karena Nahdlatul Ulama ini Tradisinya Lebih melekat Pada masyarakat Kalau udah Tahlilan Disebut NU Ya Amasarungan Tahlilan Disebut NU Saya bukan Orang Sini pak Bukan orang Bekasi Bukan orang Jawa Bukan orang Sunda Bukan orang Banten Di kampung Saya belum ada Dulu orang NU Baru belakangan Masuk NU Dulu kita Namanya Persatuan Terbiah Islamiyah Ya Tapi Kiainya Buyanya Kami Itu menjadi Kiai disini Lawannya Buya Hamka Yang nulis Buku 40 Masalah Agama Ada yang Tahu Ya Abuya Kiaya Haji Syirajuddin Abbas Itu semua Masalah Yang diprosoalkan Wahabi Sekarang Kepada NU Sudah terjawab Semua Di zaman Google Belum ada Kebayang Kitab Masih Mahal Belum baca Satu-satu Baca Satu ibarat Dipindahin ke kitab Satu ibarat Dipindahin ke kitab Yang dipermasalahkan Orang hari ini Tahlilan Apalagi Yasinan Torikotan Bermazhab Kisifat 20 Apa Jarakubur Eh Kuburion Ini wajah-wajah Kubur semua nih Bagi Mau kita apain nih Kita semburin Bagi air Ternyata Semua masalah Sudah dijawab oleh beliau Bedanya Beliau ini dulu Aktif di politik Buya Hangka Juga aktif di politik Beda politik Satu Masyumi Satu PRT Atau NU Saya lupa Partai beliau apa Waktu itu Terjadilah Apa yang kita sebut Hari ini Serangan-serangan Black campaign Buya Hangka Sebut Sirajuddin Kibas Kiyai Sirajuddin Abbas Sebut Buya Hangka Buya Hamka Tau Hamka Bahasa Arab Satu Kibas Satu Hamka Hamka Artinya apa Al-Jahal Kebodohan Kiyai Bodoh Kibas Bodoh juga Hamka Padahal Sama-sama Orang Alim Tapi Selesai Kampanye Mereka Selesai Buya Hamka Berseberangan Dengan saudara Angkatnya Bung Karno Jadi Bung Karno Ini Datang ke Ayahandanya Bernama Syih Abdul Karim Amrullah Ayahnya Buya Hamka Diangkat Jadi Anak Jadi itu Anak Angkat Dan Yang paling Lucu Apa Ini Tidak Ngomong Partai Siapa Namanya Bu Megawati Ibunya Itu Orang Minang Darah Minang Darah Padang Tapi Orang Minang Bencinya Luar biasa Saya juga Heran Kalau Di dalam hati Saya Tidak ada Kebencian Saya Cuma Mengamati Aja Kok Orang Bisa Benci Bisa Cinta Kita Lihat Asbab Asbab Orang Bisa Fanatis Aneh Gak Aneh Gak Baik Para Kiyai Para Sahabat Sahabat Bukan Allah Kalim ini Tidak Saya Peruntukkan Untuk Para Kiyai Tapi Untuk Orang Orang Sab Sama Tulab Bersama Dengan Saya Di dalam Al-Quran Surat Fatir Yang Takut Kepada Allah Hanya Inna Itu Disebut Tauqid Jika Di belakangnya Ada Ma Maka Diperubah Makna Menjadi Hasr Hasr Itu Dibatasi Kalau Terjemahan Inggrisnya Only Hanya Hanyalah Yang Takut Kepada Allah Ya InsyaAllah Al-Ulama Disitu Ada Alif Lam Kalau Oleh Ahli Nahu Disebut Istighrah Tapi Kalau Ahli Ma'rifat Alif Lam Disebut Alif Lam Kamaliya Orang Orang Yang Benar Benar Sempurna Atau Utuh Keilmuannya Mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Ilmunya Sempurna Orang Yang Ilmunya Sudah Selebur Dalam Ilmu Allah Nggak Ada Lagi Ilmu Dia Ini Mohon Maaf Nih Para Kiai Kalau Masih Ada Sedikit Di Hati Terbersih Saya Lebih Pinter Alfiah Daripada Ente Udah Finar Meraka Sudah Ada Sedikit Merasa Hafalannya Lebih Bagus Udah Lewat Antun Mau Kiai Seribu Kali Juga Lewat Lepurkan Semuanya Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Kita Dipanggil Orang Kiai Itu kan Orang Kita kan Lebih Tahu Akhir Diri Kita Sendiri Itu Gelaran Orang Hati Kita Gantung Ke Fulus Atau Gantung Kepada Robul Robul Adamin Itu Itu kan Allah Lebih Tahu Dan Kita Lebih Tahu Maka Jangan Tertipu Dengan Gelar Gelaran Saya Udah Capek Cari Gelar Sampai Doktor Saya Jaban Amin Gak Gak ada Berasa Apa-apa Malah Sambah Sombong Untung Bertemu Guru-guru Mursyid Mulia Dihabisi Itu Gelar Dihabisi Gular Buya Ente Buaya Maka Bagaimana Caranya Supaya Ada Kebangkitan Rohani Rohani Mesti Berpulang Kepada Yang Menghembuskannya Maka Bagi Ahli Ma'rifatullah Kalimat Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Bukan Proyek Wah Proyek Yassidan Maklum Karena Beberapa Geng Gak Mau Jadi PNS Jadi Proyek Harus Cari Yang Lain Coba Masih Ingat Waktu Delta Kemarin Orang Mati Setiap Hari Bisa 5-10 Bisa 15 Kuat Baca Inna Ilahi Dengan Irama Irama Menakutkan Itu Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Itu Cukuplah Bacanya Biasa-biasa Itu pelajaran Hebat Bagi kita Kalau ngasih Pengumuman Kematian Gak usah Lebai Biasa Aja Kita Udah Ketakutan Ditambah Dengan suara Begitu Itu Jantung Tambah Kainnya Tambah Copot Orang Yang terpapar Corona Tambah Jantungan Mati Mendadak Langsung Jadi Dia mati Bukan Karena Covid Mati Karena Pengumumannya Tujuh Kali Bagi Al-Himah Rifatullah Inna Lillahi Wa Inna Ilah Ruji'un Itu Bukan Kata-kata Yang Menakutkan Itu Kata-kata Yang Menghibur Kita Ini Kan Milik Allah Kayak Hadirin Ngomong Kami Kita Ini Kan Orang MU Bangga Sekarang Antum Menyebut Inna Lillah Kita Ini Kan Milik Allah Kurang Bangga Apa Enggak Bangga Inna Lillah Kalau Kita Milik Allah Bukan Milik Kiyai Bukan Milik Diri Kita Juga Suka Suka Allah Malah Kasih Corona Allah Kasih Merana Itu Suka Suka Dia Kita Akan Berpulang Kepadanya Yang Merantau Kalau Orang Bekasi Kan Ada Yang Merantau Ada Yang Merantau Ini Yang Merantau Ingin Pulang Kampung Bener Tiba Tiba Ada Orang Bayarin Tiket Seneng Seneng Mau Sekarang Diumumkan Kita Akan Pulang Kepada Allah Ada Yang Seneng Takut Karena Antum Datang Ke Allah Pakai Amal Makanya Takut Orang Gak Masuk Sorga Dengan Amalnya Gak Ada Orang Masuk Sorga Dengan Hafalannya Gak Ada Orang Masuk Sorga Kena Tasbeh Banyak Gak Ada Orang Masuk Sorga Karena Yang Punya Sorga Kenal Dia Antum Dikenal Allah Gak Makanya Fazkuruni Azkurukum Ingatlah Aku Nisjaya Aku Ingat Engkau Saya Sering Bertanya Duluan Mana Yang Ingat Allah Atau Kita Beneran Ingat Aku Aku Ingat Engkau Fazkuruni Azkurukum Kapan Allah Ingat Kita Kalau Kita Ingat Dia Sekarang Kita Kejar Ini Saudara Saudara Saya Ada Yang Ingat Allah Kayak Gimana Gak Ada Ingat Allah Kayak Gimana Bentuknya Gak Ada Kalau Ada Yang Alimantik Bisa Langsung Jawab Pertanyaannya Salah Allah Tidak Ber Bentuk Ada Yang Bisa Ingat Allah Ini Hanya Bisa Ingat Sesuatu Yang Ada Rupa Dan Bentuk Tempat Dan Waktu Allah Tidak Berlaku Padanya Tempat Ruang Dan Waktu Maka Allah Tidak Bisa Diingat Pada Ini Itu Sebabnya Orang Belajar Ilmu Ilmu Kebatinan Gila Karena Dia Tidak Mengikuti Kaedah Ahlus Sunnah Tidak Tidak Ada Yang Serupa Dengannya Dia Bukan Sesuatu Yang Dihukumi Waktu Kepadanya Tempat Kepadanya Maka Jangan Berzikir Pake Ini Capek Solat Pake Ini Pasti Kemana Mana Tanya Tanya Ini Dari Ujung Sona Sampai Ujung Sini Kusuk Dan Kusut Beberapa Orang Kalau Mau Khutbah Lagi Solat Itu Lagi Menata Mau Nyampain Apa Solat Sunat Ingat Ingat Mau Becah Hadis Apa Antum Nyembah Allah Atau Nyembah Teks Itu Nastafa Para Kiyai Yang Nggak Kenal Allah Tapi Kuburu Dipanggil Orang Kiyai Kan Kasian Begitu Kita Mau Dibawa Kepada Allah Tapi Yang Bawa Kita Nggak Tahu Jalan Kepada Allah Mau Dibawa Kemana Oman Nggak Masuk Kepada Ayat Siapa Yang Lebih Baik Daripada Orang Yang Mengajak Kepada Allah Ini Jalan Kalau Nggak Tahu Tahu Cuma Wirit Hitung Hitungan Wirit Hitung Hitung Hitungan Akan Habis Dengan Lidah Yang Keluh Rajah Yang Dipasang Di Badan Itu Hilang Nanti Itu Nggak Jangan Jangan Yang Begitu Itu Salah Jalan Itu Maka Mohon Maaf Para Aktivis Rajah Rajahan Tuh Di Banyak Banser Yud Aneh Kira Aneh Tidak Kenerti Antumpunya Ini Teman Teman Walaupun Wajahnya Wajah Horor Itu Sensitif Laporan Terus Ini Banser Kenapa Banyak Rajah Ini Bu Ya Lo Aneh Bukan Panglima Aneh Mau Tanya Mantung Kita Ini Khalifah Allah Nggak Di Muka Bumi Masa Antump Takluk Huruf Takluk Huruf Berarti Kita Bukan Khalifah Gantung Kekris Gantung Tulisan Gantung Cincin Bukan Cincin Saya Beda Jangan Gantung Disitu Ya Maka Ini Ada Harapan Bansernya Mau Ikut Ngaji Ya Kalau Mau Sakti Dekati Yang Maha Sakti Kalau Mau Hebat Dekati Yang Maha Hebat Jangan Jadi Orang Hebat Jangan Jadi Orang Sakti Wirit Sekian Bisa Begini Iya Terus Bedanya Ente Sama Orang Ahli Dunia Apa Dan Orang Begitu Ta'ibah Abadan Dia Akan Lelah Sepanjang Umurnya Sampai Matinya Lelah Yang Paling Lucu Wirit Jalbur Rizik Itu Paling Lucu Yang Yang Nijazahin Zikirnya Serot Dompetnya Nih Anijazahin Ente Wirit Jalbur Rizik Biar Rizikinya Akeh Buanya Tapi Hidup Dia Semsara Berharap Mahal Daripada Ijazah Ya Salam Ya Halal Ya Cuma Ya Mohon maaf Nih Pak Kiyah ini Mau sampai Kapan Kita Begitu Terus Nggak Berpulang Nini Ruh Kepada Allah Terhalang Oleh Jimat Jimat Oleh Raja Raja Terhalang Oleh Wirit Wirit Yang Tidak Diperuntukkan Kepada Sang Penurun Warid Itulah Kenapa Dulu Guru-guru Kita Ngotot Ngajarin Kitab Hikam Supaya Orang Berhenti Daripada Mengajar Wirit 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 Menyadari Warid Apa Beda Wirit Dengan Warid Nggak Ada Wirit Kalau Nggak Ada Warid Wirit Itu Hitungan Zikir Orang Bisa Berzikir Karena Warid Dari Allah Sudah Turun Apa Arti Warid Anugrah Rohani Turun Jangan Dibalik Berarti Nggak Kenal Allah Karena Allah Turunkan Warid Itulah Yang Disebut Fazkuruni Azkurukum Kata Dianin Nanya Kapan Allah Ingat Engkau Di Saat Engkau Ingat Allah Itu Tanda Allah Lagi Ingat Engkau Itu Tandanya Maka Jangan Bergantung Kepada Huruf Bergantung Kepada Allah Yang Menurunkan Sang Huruf Huruf Itu Ya Kayaknya Ada Yang Tersungging Ini Bukan Lagi Nyinggung Antu Pengen Ngajak Terbang Mi'ros Jangan Muter Muter Di Bumi Aja Mati Nanti Gentayangan Serius Saya Ngomong Serius Orang Yang Meninggal Dengan Karakter Emosi Nanti Wajahnya Diganti Allah Jadi Guguk Gak Gak Jadi Manusia Ruhnya Naik Ke Atas Ditolak Mau Turun Udah Mati Tapi Bukan Jadi Hantu Gendayangan Gak Dia Nanti Datang Kesiapa Datang Kesiapa Gak Diterima Maka Ini Sudah Terjadi Disorientasi Ilmu Ma'rifatullah Nah Ini PR LDN Cucok Namanya Sakti Lagi Haji Daud Orang Sakti Daud Itu Saking Saktinya Gak Sadar Itu Logam Degi 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 Allah Berubah Dia Gak Lihat Itu Logam Dia Lihat Logam Itu Ciptaan Allah Saya Khalifatullah Begitu Kata Daud Jadi Mereka Pakai Ma'rifat Itu Yang Permanen Itu Kenal Allah Rajah Gak Permanen Jimat Gak Permanen Jimat Itu Bahasa Arab Tami Apa Arti Tami Pelengkap Berarti Orang Yang Pake Jimat Itu Orang Kurang Ma'af Pak Ya Produsen Jimat Ya Saya Juga Jago Buat Jimat Dulu Saya Buat Jimat Kerjaan Saya Udah Tobat Saya Udah Kita Adu Jimat Juga Boleh Jimat Mana Yang Lebih Sakti Cukup Pake Titik Antum Pake Seribu Huruf Boleh Bake Titik Tapi Mana Yang Lebih Sakti Boleh Tapi Untuk Apa Ujung Ujung Sombong Sombong Dan Somong Kita Tobat Bukan Dari Huruf Itu Kita Tobat Kita Tobat Dari Rasa Yang Disebabkan Oleh Ilmu Itu Nah Ini Tolong Dipisahkan Ilmu Tadi Jais Boleh Tapi Efeknya Yang Tidak Boleh Orang Main Api Kebakar Main Debus Luka Antum Main Zihir Kena Santet Antum Main Pelet Kena Salah Satu Keluarga Jantar Coba Hukum Alam Sudah Hukum Buat Baik Dia Lihat Dan Itu Tidak Pak Khairan Yaroh Syarran Yaroh Kontan Dalam Bahasa Arab Itu Tidak Ada Huruf Penghubung Kamu Buat Baik Langsung Kamu Lihat Hasil Kamu Buat Buruk Langsung Kamu Lihat Hasil Jadi Hukum Karma Itu Bagi Kita Kontan Kita Bukan Ikut Agama Sebelah Emang Ada Di Kita Ya Maka Untuk Membangkitkan Mengembalikan Kepada Khidtah Maka Kembalilah Kepada Khidtah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari Ini mau Tanya Hadratus Syekh Nyebarin Ilmu Rajah Nggak 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 Apa Yang Diajarin Beliau Beliau Seperti Rasulullah Mengatakan Innam Abu Istu Mualliman Muyassir Rawahul Muslim Aku Hanya Diutus Sebagai Muallim Muyassir Guru Yang Mempermudah Murid-muridnya Bukan Aning Nyindir Orang Puasa-puasa Sahar Apa Kepat Wirid puasa Itu Mempersulit Tapi Bagus Biar Tau Keberkahan Satu Wirid Didapat Dengan Pu Puasa Cuma Kalau Rasulullah Nggak Bisa Didiskon Didiskon Oleh beliau Kalau Kiai Bisa Dipersulit Ngapain Jadi Orang Seharusnya Dapat Zikir Hasbun Allah Wakil Tanpa Puasa Dia Dipuasain Bagus Biar Barokah Cuma Murid-murid Yang Belum Biasa Riyadh Jiper Mundur Adik Akhir Zaman Ini Sudah Akhir Zaman Kenapa Kita Sebut Akhir Zaman Yang Batil Sudah Dianggap Hak Yang Nggak Alim Sekarang Nggak Alim Bener Udah Capek-capek Orang NU Buat LPM Arif Tiba-tiba Ada Orang Dikasih Gelar Kiai Tanpa Pernah Nyantri Gimana Coba Sohe Pakai Ridho Nggak Pakai Pakai Rido Nggak Pakai Aneh Nggak Ridho Pakai Kita Nggak Rido Ada Orang Dapat Gelar Buya Syech Kiai Gus Tapi Nggak Nyantri Nggak Rido Kita Tapi Ini Faktanya Benerlah Kata Rasulullah Dalam Hadis Ibnu Majah Di akhir Zaman Banyak Kebohongan Yukazzabu Fihass Sadiq Yang Jujur Dianggap Bohong Yang Bohong Dianggap Jujur Yang Alim Dianggap Jahil Yang Jahil Dianggap Alim Kalau Dibsyu Takbir Wah Itu Orang Alim Keren Amat Kembali Kembali Kepada Ayat Tadi Al Ulama Ulama Ini Orang Yang Alim Dillah Al Ulama Inilah Karena Dia Alim Dillah Dengan Apa Kita Alim Bukan Dengan Otak Maka Coba Lihat Orang Orang Kampus Ujung Ujung Dia Ngaji Ke Kiai Karena Di kampus Tidak Diajarkan Kenal Allah Di kampus Hanya Diajarkan Teori Tentang Allah Saya Waktu S1 Dulu Konsentrasinya Tasawuf Akidah Mafil Sapat Di luar Darusunah Yang disebut Pakai Tadi Itu Hadis Empat Konsentrasinya Dulu Belajar Tasawuf Tapi Tasawuf Teori Pas Sudah Tamat S2 Mengom Gimana Rasa Bertuhan Ulang Lagi Ke kampung Berajar Kepada Guru Guru Saya Tidak 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 Tapi Kalau Beliau Mengajarkan Zikir Kolbu Kita Bergetar Di kampus Kitab Berjilid Jilid Tidak Satupun Bikin Getar Malah Bikin Sombong Gue Hatam Di kitab Gitu Dulu Jadi Al-Ulama Inilah fungsi Aliflam Di situ Makanya Nama Allah Itu pakai Aliflam Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ngantuk Yang ngantuk Kayaknya punya Rajah Di badan ini Panas Dingin Gitu Ulama dulu Kenapa Mereka Berani Padahal Nggak Punya Banser Ulama dulu Nggak Punya Rijal Ansor Nggak Punya Ansor Nggak 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 Ada Rijalul Goib Tiati Rijalul Goib Itu Wali Rijalul Goib Itu Langsung Bayat Nabi Khidir Ulama Ulama Ahlu Sunnah Dulu Bergerak Itu Dibimbing Nabi Allah Khidir Makanya Bintangnya Berapa Itu Bintangnya Itu Dari Beliau Bintangnya Simbol Simbolnya Dari Beliau Semua Itu Maka Bagi Ulama Ahlu Sunnah Ijma Bahwa Nabi Allah Khidir Hayyan Masih Hidu Kata Kawan Mana Dalilnya Akhir Gitu Bener Mana Emang Kalau kita Kasih Dalilnya Dia berubah Kita Udah Kasih Dalil Yassinan Dia Gak Percaya Kan Kita Kasih Dalil Tahlilan Percaya Gak Dia Kita Kasih Dalil Tawasul Percaya Gak Dia Kita Kasih Dalil Tabaruk Percaya Gak Gak Percaya Apalagi Aneh Kasih Dalil Nabi Hidir Bisa Gila Jadi Mereka Yang Ingkar Gak Perlu Pake Dalil Gak Perlu Pake Dalil Karena Mereka Tidak Berubah Dengan Dalil Berubah Itu Hanya Dengan Hidayah Hidayah Itu Karena Akhlak Maka Maka Kita Yang Ahlu Sunnah Harus Lebih Berakhlak Dari Mereka Ya Sering Sering Ajak Mereka Ngopi Mereka Anti Hisap Jantung Mereka Puasa Pasak Dulu Hisap Jangan Debat Mulu Gak Berubah Aneh Udah Dari Tahun Kapan Da'wah Debat Terus Mereka Butuh Apa Dari Umur Kita Masih 18 Tahun Aneh Udah Debat Mereka Dalil Dalil Semuanya Udah Dari Kepala Dalil Tawasul Dalil Tabaruk Dalil Ziarah Kubur Dalil Mengirim Pateha Semuanya Dari Kepala Umur 18 Tahun Aneh Sudah Hafal Itu Empat Mulan Ngaji Maki Alim Mustafa Yaqub Almarhum Kita Buka Semua Yang Dalil Pulang Saya Ketemu Orang Tamat Timur Tengah Udah Empat Tahun Jurusan Hadis Yang Hapal Hadis Yang Kita Hapal Berubah Enggak Sampai Sekarang Dia Masih Begitu Sampai Sekarang Dia Mengatakan Tawasul Bida'ah Sampai Sekarang Dia Nulis Tengah 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 Apalagi Kalau Antum Suka Bila Al-Fatiha Bagi dia Al-Bida'ah Tengah Tengah Terjemah 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 Selalu Ngomongnya Soheh Bukhari Soheh Soheh Bukhari Kita Kasih Dalil Kitab Sebelum Imam Bukhari Lahir Ngomong Imam Ibn Mubarak Wafat Tahun 180 Atau 81 Imam Bukhari Lahir 194 Belum Lahir Kita Pakai Kitab Ibn Mubarak Untuk Mengkritisi Mereka Bingung Usut Punya Usut Saya Kemudian Telitilah Ngecek Orang Yang Ngaku Pakai Sunnah Sunnah Ini Dia Benar Enggak Katam Kitab Sunnah Ternyata Soheh Bukhari Satu Bapak Aja Enggak Katam Kita Bula Ilm Kita Bula Ilm Enggak Beres Apalagi Kalau Masuk Kitab Iman Kalaupun Baca Dia Enggak Membaca Sanat Dia Tidak Membaca Istidlalnya Jadi kita Percuma Debat Maka Warid Anil Jahilin Berpaling lah Dari orang yang Tidak mengerti Yang Jahilin Orang-orang Yang Jahil Gak Enggak Gak Enggak Debat Bagi Mereka Ini Saran Saya Orang-orang Nahdiin Bekerja Aja Jadi Mu'alim Mu'alim Jadi Panglima Panglima Jadi Laskar Jadi Laskar Jadi Apa Terserah Antum Yang penting Berbuat Kalau Kita Enggak Bisa Jadi Jamaah Paling enak jadi jam maaf Tidak repot Jam berapa nih? Setelah 12 Satu kali Ada orang Doktur Dia seorang dokter Doktornya Tidak tanggung-tanggung Di Timur Tengah Di Al-Azhar Mendebat saya Masalah Tabarruk Ngambil berkah Baik dengan cara cium tangan Ngambil air, bekas buru Kata dia Ini syirik besar Waduh gawat nih Ini musyrikun semua nih Ini berhala-berhala Kayaknya pakai paling laku nih airnya nih Bekas pakai pasti diperubutin banser nih Pengen sakti Tapi kalau mereka minum air pakai Hilang kesaktiannya Lontur semua Ya Obat Saya tanya Ente tahu dari mana ini syirik Kata dia Kami debat pakai bahasa Arab La yaf'alhu Rasulullah Wa la sa'ashabuh Rasulullah dan sahabatnya Tidak melakukannya Ente tamatan Timur Tengah ya Oke Di Suhaib Bukhari Kitab Al-Hajj Ada Kitab Al-Wudhu Ada di Kitab Al-Ilam Ada Kitab Al-Hajj Sama Wudhu Aja kira ambil Nabi Jika berwudhu Itu kan wudhu dituangin sahabat Gak kayak antung Kerannya dibuka Habis-habis Itu bid'ah itu Serius Kari ngomong itu bid'ah Dibukanya dikit-dikit Sahabat itu Menuangkan ke Nabi Untuk muka Satu kali tua Tiga kali tua Gwaksrrr Indonesia Negeri banyak air Akhirnya banjir lah Bekasi Gara-gara air wudhu Itu yang berlebihan Percaya deh Antung kurangin Pakai air wudhu Yang berlebihan Banjir berkurang Karena itu temannya setan Cobain aja Antung nih mikir Paling saya doang Ya kan Paling saya doang Yang ngeluarin air segini Segini ada berapa orang nih Dan semuanya mikir Paling saya doang Dan sehari lima kali Antung buat begitu Berapa Kubik Berapa ribu liter Itu air numpuk Di tanahnya Orang Bekasi Wajar Bukan kiriman orang Bogor Itu bukan Mbak Ali Rasulullah Kalau wudhu Itu airnya Kan bekasnya netes ke bawah Itu gak satu pun tetesannya Jatuh ke bumi Tetesannya Diperbutkan semua sahabat Rasulullah Dan mereka ketika Berebut Udah gak kaya Orang Apa ya Bingung kita nyebutnya Di dalam hadis Dikatakan Fakanu Fakanu Ayyab Tadilu Hampir-hampir Mereka Saling bunuh-bunuhan Berubut-berubut Ingin dapat bekas Nabi Nabi punya dosa gak Pakai Punya dosa Pakai Kita kalau cuci muka Yang turun Dosa Bener Sohe Pak Pakai Abu ya Bener Soh Kata beliau Udah ditosih Antung gak Sepakat sama aneh Berhadapan Nama ketua Rok Isurya Kita Kalau Nyuci muka Yang turun Dosa Kalau Rasulullah Jika Mencuci mukanya Yang turun Apa Nurun Ala nur Diambil Oleh Sahabat Rasulullah Satu Dapat Yang gak dapat Ambil Pipi temannya Jadi mereka kan Dapat Giniin Mukanya Yang gak dapat Muka temannya Giniin Semuanya Semuanya Dulu gak ada Corona Semuanya Pengen Dapat Keberkahan Syirik Ternyata Mereka Salah Faham Tentang Tabarruk Karena gak Kenal Allah Dengan Hak Ma'rifah Kenal Cuma Nama Kenal Cuma Dalil Belum Kenal Dengan Sang Madlul Yang Didalil Kan Siapa Saya Saya Kalau bilang Air Ini Berkah Syirik Bagi mereka Syirik Berkah Cuma Dari Allah Itu Namanya Ontologis Bahwa Segala Keberkahan Bersumber Dari Allah Diturunkan Dimana Mana Saya Baca Hadis Itu Bila Arobiyah Kita Baca Ini Tiba Tiba Dia Diam Terus Dinyal Ini Khusus Buat Ente Buat Dalil Sendirinya Buat Mazhab Sendiri Aja Mazhab Khosi Mengkos Khoskan Yang Tidak Dikhoskan Ulama Adakah Dalam Penjelasan Ulama Ini Khos Lina Buktinya Di Hadis Itu Sahabat Yang Gak Dapet Maka Dia Ambil Tangan Sahabat Yang Ambil Air Atau Pipinya Dan Dia Kemudian Tempel Jadi Antum Dulu Kalau Hidup Di Zaman Rasulullah Barisan Terdepan Ngambil Air Itu Bonyok Pulang Pulang Bonyok Megang Semuanya Megang Semua Kita Karena Tau Kita Bukan Sahabat Barakat Kita Berterima Kasih Mbak Banser Sama Teman Teman Yang Awal Dupeng Pegang Kita Tau Kita Bukan Sahabat Barakat Di Dalam Ini Satu Milinya Satu Maksiat Bukan Lebih Gak Pantes Orang-orang Tabaruk Dengan Kita Maka Sampai Sekarang Saya Gak Berani Tahnik Gak Berani Tapi Kalau Orang Minta Doain Air Kita Bacain Kalau Tahnik Saya Gak Berani Kalau Pak Boleh Beliau Sudah Lama Main Di Alam Itu Ini Contoh Contoh Bahwa Yang Benar-benar Mengamalkan Apa Yang Diamalkan Sahabat Yaitu Orang-orang Aswajanah Di Coba Untuk Melihat Sekarang Yang Betul-betul Percaya Bahwa Pewaris Para Nabi Ini Ada Keberkahan Dalam Hidup Mereka Ada Keberkahan Di Sisa-sisa Mereka Itu Cuma Santri Benar Benar Kalau Kalau Enggak Santri Enggak Percaya Makanya Santri Santri Adabnya Bagus Kepada Dia Kita Lihat Dimana-mana Santri Santri Bagus Adabnya Berakhir Namun Biasanya Walaupun Santri Adabnya Bagus Kalau Orang Sedang Cinta Seperti Sahabat Yang Sangat Cinta Kepada Rasulullah Kadang Mereka Lupa Dengan Adabnya Saking Cintanya Dan Rasulullah Pun Memaafkan Ketika Beliau Jalan Di Badha Bila Jalan Di Badha Itu Sebelum Kemekah Ada Tempat Namanya Badha Sampai Disana Rasulullah Disambut Oleh Para Sahabat Dan Mereka Memegang Semua Tangan Rasulullah Ada Yang Bisa Megang Ada Yang Cuma Kepalanya Dikini Semuanya Berkumpul Untuk Rasulullah Itu Serina Ali Serina Wabakar Umar Susah Itu Kayak Banser Susah Maka Antum Fatihah Keempat Sahabat Tawassul Kepada Empat Sahabat Wabil Khusus Serina Ali Karamallahu Wajah Itu Wabil Khusus Karena Itu Yang Dilakukan Dulu Oleh Para Ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Kembali Kedepan Tadi Innamaya Shallah Amin Ibadihil Ulama Yang Benar-benar Kenal Allah Itulah Yang Benar-benar Takut Kepada Allah Mereka Para Ulama Maka Kita Doakan Para Ulama Ulama Kita Semoga Mereka Diberkahi Hidupnya Dipanjangkan Dalam Ta'at Dipanjangkan Dalam Ma'rifat Dipanjangkan Dalam Kabar Amin Dan Semua Yang Hadir Tetap Beradab Kepada Para Guru Doakan Para Guru Lakukan Seperti Yang Oleh Imam Ahmad Kata Beliau Tidaklah Aku Melewati Solatku Kecuali Kudoakan Buruk Shafi Maridu Akan Buruk Kita Lahadrat Nabi Mustafa Muhammad Sala Allah Sala Wali Sair Mashayikh Na Womashay Mashayikh Na Wakhasa Al Muasis Hadil Haraka Azimah Hadratu Shaykh Hashim Ashari Wa Ikhwan Wa Muridih Wajami Telamidih Wajabai Womuhib Bih Al Fatiha Aum Allah Bismillah Mohon maaf Dari saya Lebih kurang itu Yang dapat kami sampaikan Mungkin tidak perlu salaman Karena saya bukan orang ahli barokat Sama Pak Kia Aja salamannya Mohon langsung Pamit ke Purwakarta Mohon doa selalu Dan saya siap Membersamai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh